yo balik lagi sama gua kali ini kita akan nge-review set pisau yang sangat-sangat ini ya underrated banget ya tapi sebenarnya ini adalah salah gua kenapa gua harus review sekarang gitu ya ini bikin naik asam lambung gua gitu kali ini kita mau nge-review nata knife hero ya nata knife hero ini senjata season pass juga tapi bedanya dia tuh bukan pain ya tapi ini ini benar-benar senjata yang versi versi season passnya gitu jadi benar-benar punya statnya berbeda gitu disini kita lihat dulu di sini nah ini dia ah dbd ya demam berdarah nengu ya jadi dikomunikasi disini kita lihat kebukaan di level 3 ratingnya gede kalau misalnya kita lihat nah terus kalau misalnya kita sayangnya kita nggak bisa ngelihat antara nata knife yang asli sama yang palsu itu bedanya eh palsu yang baru itu beda di DMG kayak gimana gitu kita coba dulu dia di playroom kali ya ayo eh eh betar kita coba dulu yang nata ini dulu ya Nah ini udah Oh nge-slash aja tiga meter ya oke untuk ukuran nata knife ini tiga meter jauh loh Oh bahkan kalau misalnya ke badan-badan tertentu gitu eh bisa kena gitu walaupun dari jarak jauh Oke tiga meter dan DMG gede loh ntar kita bandingin jauh loh sama nata knife yang biasa Oh mana sih Oh ini udah eh ini kayaknya bakal berat nih tar oke belum kena loh masih belum masih belum belum masih belum 2 meter ya dan DMG nya setengahnya dari nata knife yang sekarang sekarang gitu ya Oh jadi bener-bener nata knife hero ini eh performance atau performanya di improve banget ya eh kita coba itu lagi eh coba kita ke sini haa what the fuck langsung mati Oh 14.000 eh gua puasa ya aduh aduh oh kaget gua gede namanya tapi gak tahu nih kalau gua pakai tar nih 3 meter ya tetapi tiga meter ya eh 3 meter dari sisi manapun tetep ah ini 4m 4m dari samping melapak meter dari sangat enggak kenal lagi ah agar ya agak pusing ya kalau misalnya bikin meternya tapi yaudahlah kita coba langsung main aja deh salah sebenarnya gua nge-review kayak gini ini lagi puasa terus gue disuruh nyobain nata knife yang sekarang tuh udah tidak metanya gitu tapi setidaknya ini better daripada nata knife yang asli ya coba mungkin minusnya kurang ini aja deh kurang dikasih pak aja nih oke dapet satu ih oke gua rasa sih ini masih dalam tahap wajar nih ya eh lawan-lawannya nih jadi maksudnya masih bisa killable nih cuma kalau misalnya lawannya agak jago nih gua repot banget pake nata gua jarang banget pake nata dari zaman dulu pun gua pakainya bukan nata tapi pakainya hammer tapi gapapalah kita coba aja deh walaupun bukan senjata kejagoan gua gitu maksudnya ih tar tangan gua masih belum masih belum panas nih kayaknya dari tadi banyak yang miss hah ah eh 2024 masih aja ada yang lorong senjata OP lagi hehehe tapi gapapalah ah free kill nih nah oke untuk ronde pertama ini masih masih cukup tak wajar nih ya gua dapet killnya ya belum ada dapet kill yang wah gitu karena gua sendiri pun agak susah ya kalau pake nata itu ya Oh bukan bukan keahlian gua pake nata keahlian gua dulu pake hammer kalau 2013 tuh yang waktu paketan si zombie-nya masih eh heavy heavy nata sama like eh salah 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 nata like sama heavy hammer heavy zombie sama hammer nah itu gue lebih suka yang heavy zombie sama hammer tuh kalau nata itu gua kurang jago haduh gak kena-kena lagi tapi dengan tambahan range yang satu meter sampai dua meter kayak gini ini bener-bener gebantu gua banget ya karena kalau deket banget cuma dua meter tuh repot nih nih orang cuek oke oke akhirnya gua dapet satu kilang desain ya enggak tahu deh matanya picak gimana itu ya Allah dia kemana coba hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe oke oke aku ya akhirnya gua dapet lawan yang belum saur nih kayaknya nih jadi mungkin bisa lebih gampang gitu kalau meta yang pake meta jaman dulu ya yang Fernando terus balok sebelah sama nata gitu udah susah nih tapi kalau jaman sekarang nggak dapet gila sama sekali kayaknya hai 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 buset dah kagak mati-mati enggak ada siang-siang malah nge-review nata bub malah malah jadi pening kepala gua tapi tapi asyik itu makanya gitu eh dia pakai kebel dia pakai kebal lagi lah oke mayan minimal 21 tapi sejauh ini gua coba ya nata naf ini emang walaupun dia punya dia punya statistik atau dari dari segi range ada segi demg yaitu ngedouble semua ya itu tuh tetep lo butuh keahlian untuk pakai senjata ini ya bahkan gua sendiripun agak ngagok itu karena gua bukan player mutan itu kalau player mutan mungkin nih bakal senjata mantap banget ini oke ah ya lagi ganggu emang nih orang lagi Astaga bodo mata cuekin lah hehehe oh enggak gue kira dia tapi mungkin kalau untuk main zombie hero setnya udah paling bagus ya yang kayak gini ya Nah kalau misalnya lu pengen pakai nata knife hellhound terus juga lightning fury gitu karena lightning fury punya kita apa ya punya lumayan lasturnya lah supaya buat nahan si zombinya sebentar gitu kalau lumayan jago pakai dual infinity final sih cuma gua nggak bisa kayaknya nih kalau kalau setting settingan yang kayak gitu Hai what 93.000 ya Astagfirullah hehehe bulan puasa gue ya Allah lupa oke kita coba dulu main di itali sementara ya gue pengen manjain ngetes aja gitu maksudnya gitu kalau masih di asal sih tadi ya lumayan gitu maksudnya lumayan enak buat dipakai itu walaupun emang agak effort makanya ya untuk nyari-nyari killnya kalau 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 agak takutan buat ngedeketin si zombinya sih lu susah pakai nantara ini kok gua jadi haus ya mungkin aneh banget sumpah loh malah malah gira-nantara yang nge-kill tak kita nyari ini aja supaya pelurunya tetep banyak ya aneh gua pakai nantara malah gua kejar-kejar zombie sampai ujung dunia eh oh kok nggak kena sih aneh banget tadi nggak kena dia nggak nyampe salah-salah gua tadi kelamaan naiknya harusnya agak-agak tinggi lagi tadi 2000 oke ih padahal itu free kill sumpah udah-udah sekarat lumunya huuuh aduh rep asik pakai senyata ini cuma cuman yaitu kalau misalnya lawan zombie banyak banget tuh repot ya nggak mati what huh bundir jadi tadi bener-bener sekarat loh kayaknya kalau misalnya gua harus milih mungkin crowbar crowbar yang versi crowbar maverick versi yang season passnya yang sakit itu lebih 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 bagus untuk eh zaman sekarang ya wah hampir aja itu udah bagus banget tadi hehehe tuh 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 bisa ini ayak ya elah dia pakai sting bot emang kalau misalnya bot tuh agak lain emang dia bisa-bisa ngeluarin sting di di momen-momen tidak tidak terduga gitu maksudnya gitu hehehe ya elah padahal itu tadi yang afk bisa gua kill tuh hehehe pening kepala gua hanya aduh hampir kampret kaget gua hehehe hanya senjata hanya orang-orang be hai orang-orang big bolanya nih yang bisa pakai senjata begini nih ah pisau kayak begini nih di zaman sekarang dan gua akuin yang pakein yang pake meta-meta kayak begini di bahkan itu di zombie hero ya zombie hero zombie Z itu udah langka banget loh karena hampir semuanya karena hampir semuanya lebih milih senjata praktis ya kayak kuantum atau enggak pake eh senjata-senjata epic atau senjata flex gitu tapi emang gak salah gitu bahasa dia gitu karena hanya hanya orang-orang yang dipake tentakelnya bos ya Allah eh nyangkut kenapa tadi eh hehehe hehehe gak gak keayun pisahnya astaga wuh hehehe udah mulai merasakan tanda-tanda naik asam lambung nih kayaknya hehehe udah mulai gageh enak nih makanya eh jangan buat naik disitu nanti dibane sama gageh kali ya hehehe hehehe stress pas aja di apartemen atas dia bilang eee gebek ini ini aduh ya ampun gak mati-mati ah elah malah di as malah dapet iya iya malah nyangkut astagfirullah iya ah lama ah udahlah capek gue hehehe r y 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 Terima kasih telah menonton!